Pemirsa inflasi kota Jambi mengalami penurunan di bulan Maret tahun 2023, di mana angka inflasi kota Jambi ditargetkan akan menurun di bawah 4% inflasi nasional. Terkait hal ini, pemerintah kota Jambi saat ini memiliki 12 upaya atau program yang dijalankan pemerintah kota Jambi untuk menjaga dan menurunkan inflasi. Badan Pusat Statistik Provinsi dalam rilis perkembangan indeks harga konsumen bulan Maret mencatat kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,16% dibandingkan bulan sebelumnya. Namun jika dilihat dari perspektif year on year, dibandingkan dengan bulan Maret tahun sebelumnya, inflasi kota Jambi mencapai 5,24%. Namun di saat ini secara nasional, inflasi pada bulan Maret 2023 mencapai 4,97%, yang artinya tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara nasional pada bulan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di kota Jambi. Terkait hal ini, wali kota Jambi Syarifalsa mengatakan year on year di bulan Maret ini mengalami penurunan di 5,24%, yang akan ditargetkan di bawah 4%, yaitu di bawah inflasi nasional. Pemerintah kota Jambi juga membuat 12 tahapan untuk menjaga inflasi dan menurunkan inflasi yang saat ini program-program tersebut sudah dijalankan. tahun 89, ekor itu 6,89%, tapi bukan non-tumon ya, tetapi year on year, year on year, year on year, kita turunnya itu 2,24%, maka target tersebut adalah di bawah, di bawah, di bawah, di bawah inflasi nasional. Ini sebenarnya ukuran itu? Semua, tadi bisa sampaikan tadi, jadi ada 12 tahapan untuk menjaga inflasi dan menurunkan inflasi. Itu sudah kami lakukan semuanya. Pertama, sidak pasar tersebut yang mengatikan Satgas Pangang, setelah itu operasi pasar, kemudian bantuan BBM kepada pangkor, kemudian juga bantuan BBM kepada Yuban Fermi, kepada masyarakat ekstrim, 23 tahapan untuk BBM, kemudian bantuan sapu di petani-sabit, terdapat petani-petani.